Halo, jumpa lagi teman-teman sekalian Photographing the deep sky Oke, edisi kali ini saya akan mengupas atau bercerita tentang apa sih yang didapat oleh para astronom amatir ya Seperti saya amatiran Kalau astronom profesional kan mereka dibayar, mereka ngamatin bintang, ngamatin langit malam Terus mereka dibayar untuk profesinya itu Mereka ngamatin hubungan data untuk keperluan negara, untuk keperluan sains dan lain-lain Nah, kalau astronom amatir apa? Ngapain? Kami membayar Iya bener, kami membayar untuk melakukan hobi ini Saya melakukan ini karena cinta Suka, mungkin di episode yang pertama saya udah pernah bilang Saya bener-bener jatuh cinta Jatuh cinta sama apa? Sama alam semesta teman-teman Sama bintang-bintang ya Keajaiban, keindahan Misteri alam semesta yang luar biasa Jadi tiap malam Tiap kami memfoto atau Ngamatin Langit malam Itu kayaknya Langit malam pun gelap Cuma ada langit, bintang, terus mata Tapi setelah pakai teleskop Setelah pakai teleskop Kamera Barulah kelihatan Keindahan misteri dan Keajaiban alam semesta tadi Saya gak berlebihan Saya gak mengadang-adang Kami mengamatikan Keindahan tiap malam Dan saya harus Membagikan kepada anda semua Jadi emang benda langit itu kan banyak jenisnya Dari mulai bintang Galaksi Planet Gugus bintang Gugus galaksi Nebula Terutama Deep Sky Object Seperti di buku ini Deep Sky Deep Sky Object ini banyak Katalog Terdiri Benda langit itu dikumpulkan Di berbagai macam katalog Yang pertama itu katalog dari Mechier Katalog Mechier itu Charles Mechier yang membuatnya Film buat Perancis kalau gak salah ya Katalog Mechier itu dari 1 sampai 110 Ada beberapa katalog Mechier yang berhasil Saya kumpulkan Katalog Mechier dan katalog NGC NGC itu New General Katalog Di NGC kali ini saya akan mencoba membagi Sharing kepada anda semua Terutama yang awam ya Awam astronomi Kalau teman-teman astronom amatir yang lain Teman-teman astro fotografer amatir yang lain Mungkin sudah biasa Sudah tahu ya Tapi untuk yang awam mungkin Saya ingin membagi keindahan Keajaiban misteri alam semesta Kepada anda semua Jadi kali ini Saya injung Di 10 minute astro Oke teman-teman sekalian Bapak ibu Andai kakak Guys Bapak mirisah Tercinta Jadi Scene yang selanjutnya Saya akan mencoba Membagikan ya teman-teman Saya akan coba Men share Layar saya Layar komputer Mengenai Yang tadi Deep sky object apa aja Yang telah saya foto Yang telah saya dapat Terutama Katalog Mechier Sama NGC Teman-teman sekalian Jadi Terutama lagi Setelah saya Punya kamera Khusus astronomi Kamera yang Sensornya lebih sensitif Dan punya Sistem pendingin Yang dikhususkan untuk foto Benda-benda langit Oke jadi Ini Adalah beberapa Objek yang pernah saya foto Mungkin ada sekitar 14 atau 12 objek Yang saat ini bisa saya Share ke anda semua Di channel saya Terus saya Update Apa aja yang udah saya Foto Yang pertama adalah Ini Ini adalah Galaksi Andromeda Atau Mechier 31 Andromeda itu Mechier 31 Ini bisa lihat ya teman-teman Ini adalah Galaksi Andromeda Galaksi yang jauhnya 2,5 juta Tahun cahaya Jadi 2 Satu tahun cahaya itu 10 triliun Jadi Berapa tuh Tinggal kalihin aja Ini adalah Andromeda yang saya Dapetin Ini Versi Ini versi cetaknya Saya Saya ingin nge-print Untuk dicetak Hampir sama Yang tadi Ini adalah versi Portrait Versi portrait ini Saya foto Mungkin kedua kalinya Di sebuah lokasi Di kupon juga Beda sama yang tadi Oke itu Mechier 31 Nah ini adalah Corona Australis Yang terakhir saya foto Ini katalog NGC Saya lupa NGC berapa NGC 6672 Apa ya Apa 29 Saya lupa Nah ini Ini adalah nebula Di Konstelasi Corona Australis Di langit selatan Jadi di setiap titik Setiap titik putih Ini adalah bintang Bintang yang besarnya Sama Lebih kecil Atau Lebih besar dari matahari Ini adalah gugus bintang Ini bintang Ini juga bintang Nah ini adalah Horsehead Nebula Bintang yang paling terang Ini adalah Bintang Alnitak Ini adalah Flame Nebula Horsehead ini Katalognya Katalog Barnard Barnard 33 Atau Nebula Kepala Kuda Nebula gelap Kepala Kuda Di konstelasi Orion Orion Ini Selatan Ola Oh tidak salah Saya foto Bulan-bulan Oktober Atau November Si Horsehead Ini adalah Carina Carina Nebula Ini di langit selatan NGC 3372 Ini saya sangat Hapal sekali Karena sering Sering banget Saya foto Nebula Carina Ini datanya lumayan bagus NG3372 Kalau di zoom Tidak pecah Lumayan ya Ini saya pakai Filter L Enhance Serta foto saya Pakai filter Kamera AC294 Sama filter L Enhance Nah ini adalah Dragons of ARA Ini versi belum di Belum di edit Kalau masalah Baru keluar dari Lightroom Ini Dragons of ARA Di langit selatan Juga Nah selanjutnya Ini adalah Leo triplet Galaxy di konstelasi Leo Ada M65 M66 Satunya adalah NGC Berapa ya Sini M65 M66 Di foto ini Ada berapa Galaxy Yang Jauh sekali Ini mungkin Jutaan Ketiga Galaxy Yang ini Tadi Ini Sekitar 30 juta Tahun Cahaya Terus Kalau kita Zoom Ini Ini adalah Galaxy Kecil Galaxy Atau Saya lupa NGC Berapa Belum Sempat Saya Olah Ini Galaxy Semuanya Kecil Ini Galaxy Semua Kecil Konstelasi Leo Dinamakan Konstelasi Leo Selanjutnya Ini adalah M8 Dan M20 Mesir 8 Lagun Dan Mesir 20 Trifit Ini Diletaknya Di Pusat Galaxi Bima Sakti Jadi Yang tadi Saya bilang Bahwa Setiap Titik putih Hampir Rata-rata Rata-rata Foto Saya adalah Bintang Yang Besarnya Sama Atau Lebih Besar Di Matahari Itulah Salah Satu Keajaiban Yang Bisa Kita Foto Di Malam Terutama Di Kupang Langit Bagus Langit Cerah Terus Lagi Di Mesim Kemarau Hampir Tiap Hari Tidak Awan Bersih No Cloud Baik Awan Rendah Awan Tinggi Bersih Jadi Itulah Salah Faktor Saya Pengen M16 Mesir 16 Eagle Nebula Yang Sangat Terkenal Foto Pillars Of Creation Kalau di Nasa Foto Nasa Bagus Banget Ajar Lain Foto Amat Selanjutnya M42 Orion Orion Nebula Running Man Nebula Ada Katalog Sendiri Orion Ini Nebula Ini Kata Datang Saya Foto Luas Satu Cahaya Kita Foto Dalam Satu Frame Sangat Amat Luas Kita Kelihatan Dari Bumi Kayaknya Kecil Tapi Kalau Mungkin Kalau Kita Suatu Saat Manusia Bisa Kesitu Sangat Sangat Luas Sekali Dan Nebula Nebula Objek Objek Foto Ini Tidak Berubah Selama Ribuan Tahun Jadi Manusia Memang Umurnya Terbatas Umur Kita Puluhan Ratusan Tahun Sedikit Mal Nebula Tidak Pernah Berubah Dari Jaman Dulu Mungkin Jaman Sejak Manusia Pertama Ada Manusia Purba Sampai Saat Ini Bentuk Tidak Begini Saja Karena Saking Jauh Kita Memfoto Benda Langit Atau Memfoto Deep Sky Objek Tadi Sangat Jauh Ribuan Atau Bahkan Jutaan Tahun Cahaya Itu Seperti Kita Memfoto Masa Lalu Jadi Karena Cahaya Yang Sangat Jauh Sampai Ke Bumi Itu Jutaan Tahun 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 Cahaya Jadi Sama Dengan Kita Memfoto Jutaan Tahun Tahun Yang Lalu Cahaya Juta Tahun Lalu Baru Sampai Ke Bumi Saat Ini Kira-kira Begitu Menurut Pengertian Para Ilmu Lanjut Kita Ini Mesir 45 M45 Di Pihades Bintang 7 Ini Cuma Sebentar Exposure Nanti Tahun Ini Mungkin Saya Bagusin Lagi Menudah Bisa Kita Bagusin Lagi Foto M45 Ini Opiochus Nebula Gelap Di Seputar Antares Ini Foto Baru Juga Lumayan Baru Mungkin Sita Satu Bulan Ini Rosetta Rosetta Nebula Rosetta NGC 22 44 Katalog NGC 22 44 Tempat Pembentukan Bintang Yang Lumayan Aktif Menurut Dari Sumber Yang Saya Baca Dikipedia Dan Lain Nebula Ini Berbentuk Bunga Rosetta Namain Rosetta Saya Belum Baca Sejarah Tapi Yang Jelas Ini Bentuk Bunga Tapi Bisa Juga Tengkorak Kalau Kita Ngeringin Sekitar Berapa Dredget Tengkorak Tengkorak Ini Tempat Bentukan Bintang Ini Ada Bisa Kita Lihat Glubul Glubul Gelap Gelap Ini Itu adalah Debu dan gas Yang sudah Mulai Mendingin Makanya Begitu Ini adalah Running Chicken Running Chicken Ini Di langit selatan Running Chicken Ini Ayam Berlari Ini Banyak Banyak Gula Gula Seperti Ayam Ini Kakinya Anak Ayam Chicken Ini Adalah Sombrero Galaxy Galaxy Yang Gini Saya Lupa Share Berapa Ya Ini Vela Supernova Remnant Supernova Salah Satu Bendala Itu Ada Supernova Supernova Remnant Itu Sisa Sisa Supernova Jadi Sisa Supernova Itu Memancarkan Gas Kemana Bermbagai Macam Gas Yang Membentuk Nebula Kira Kira Begitu Dan Katanya Pun Kita Ini Termasuk Sisa Supernova Di Masa Lalu Yang Terbentuk Terus Ngebentuk Matahari Tata Surah Dan Lain Sebagainya Ini Vela Di Langit Selatan Selanjutnya Sudah Abis Teman Teman Jadi Itulah Beberapa Foto Katalog Messier NGC Dan Lain Yang Pernah Saya Foto Sebenarnya Ada Beberapa Yang Saya Belum Olah Ini Di Polder Ini Ada Banyak Virgo Cluster Omega Centauri Kita Lihat Sekilas Saja Ini Banyak Yang Belum Sempat Saya Olah Omega Centauri Ini Cluster Bintang Yang Begitu Padat Dan Buas Omega Centauri Terus Ada Lagi Virgo Cluster Ini Cluster Galaxy Nah Ini Galaxy Galaxy Foto Foto Ini Belum Sempat Saya Olah Karena Memang Kurang Bagus Menurut Saya Datanya Ini Menurut Suatu Saat Kita Akan Foto Lagi Akan Bagikan Di Channel Saya Terus Melihat Lagi Ini Banyak Banyak Ini Statue Of Liberty Yang Belum Pernah Saya Publish Foto Foto Tadi Rata Rata Sudah Pernah Saya Publish Semua Facebook Atau Instagram Merica Nebula Dan Banyak Yang Banyak Ya Jadi Itu Teman Teman Yang Bisa Sementara Saya Bagikan Kita Berburu Terus Hunting Terus Misteri Alam Semesta Di Jun Can Minit Astro Oke Jumpa Lagi Terus 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 Terus